Welcome to our channel yang kita gambarkan dalam Injil pada hari ini yaitu bagaimana Santo Yusuf, suami Maria hendak atau hampir tidak mau menerima Maria sebagai istrinya tetapi Tuhan datang melalui malaikat agar menasihatinya dan mau menerima Maria sebagai istrinya dan dalam karya Tuhan Yusuf pun menerima Maria sebagai istrinya dan Maria yang sedang mengandung darah kudus calik menerima dan mereka hidup sebagai suami istri dan dari sini lahirlah Yesus yang disebut Kristus dan juga dikatakan sebagai anak Allah Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang berkasih dalam Tuhan kita boleh belajar dari Maria sebagai pribadi yang rendah hati pribadi yang pasrah pada kendak Tuhan dan mau menerima apa yang kendak diyakinkan Tuhan apa yang kendak diinginkan Tuhan pada dirinya dalam hal ini Maria merupakan perantara untuk Yesus Kristus dalam menjalankan wartak keselamatan bagi seluruh umat manusia pada hari ini juga kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria gereja merayakan pesta kelahiran Santa Maria karena gereja mengasih dan juga menghormati Maria sebagai seorang wanita yang mempunyai peran besar dalam karya keselamatan Allah yang ada dalam diri Yesus Kristus apa yang dapat kita pelajari dari seorang Maria adalah pribadi yang taat pribadi yang pasrah pada kendak Tuhan sehingga ketika kabar gembira akan kelahiran Yesus Kristus yang diterima oleh dari Malaika Gabriel Maria hanya berkata aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataan ini merupakan salah satu sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan salah satu sikap untuk menerima apa yang kendak Tuhan dalam diri seorang Maria belajar dari Maria Bapak Ibu Saudara Saudariku kita bisa belajar dalam kehidupan kita yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam pekerjaan kita sehari-hari dapat kita lakukan adalah taat dan juga setia untuk menjalankan tugas-tugas yang kita lakukan entah itu sebagai guru sebagai dokter sebagai polisi dan lain sebagainya kita mensyukuri bahwa semua yang kita peroleh itu merupakan rahmat dan anugerah Tuhan nah pelajar dari Maria kita hendaknya mensyukuri itu semua dengan selalu mentaati dan melaksanakan apa yang sudah kita kerjakan dan kita mensyukuri itu dan kita menjalankannya dalam kehidupan di tengah masyarakat sebagai karya keselamatan bagi setiap orang yang kita layani nah Bapak Ibu Saudara Saudariku sudah sejauh mana kita berperan dalam hidup bermasyarakat dalam seluruh tugas dan pengabdian kita tugas dan pelayanan kita dan mencontohi Maria yang taat setia kepada kendak Bapak dan sejauh mana kita menekuni segala tugas dan pelayanan kita dengan yang tulus dan setia dan juga berharap kepada Allah mari Bapak Ibu semuanya kita saling percaya diri memohon penyertaan Tuhan dan juga memohon berkat dari Maria agar kita boleh belajar dari Bunda Maria untuk taat setia dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini kiranya kita semakin diberkati Tuhan agar kita dimampukan untuk semakin mencintai mentaati seluruh tugas dalam kehidupan kita Tuhan memberkati kita semua Amin jika kamu suka video ini like dan share kepada teman-teman seiman jika kamu ingin mendapatkan update-update terus tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin Amin